Hi guys, balik lagi ke Bournemouth Claring Mode, sekarang kita udah sampai ke episode 8 Di musim pertama kita di Premier League bersama Bournemouth Dan kita sekarang ada di posisi 19, masih buruk banget 8 pertandingan pertama kita, kita 4 kali kalah, 3 kali draw, dan cuma bisa sekali menang Dan sekarang kita harus menghadapi pertandingan terberat kita Di awal musim ini lawan City di kandang mereka di Etihad Stadium Dan bisa dilihat City sebenernya gak terlalu bagus juga awal musimnya Mereka ada di posisi 13, cuma berhasil ngumpulin 10 poin Tapi kita pastinya bener-bener ada di bawah banget di posisi 19 Jadi kita bener-bener harus bounce back Dimulai dari pertandingan ini, dan player to watchnya adalah Wilfred Bonny Pemain City yang jadi top score sementara dengan 5 gol Jadi walaupun Bonny berhasil jadi top score Tapi tetap gak bisa gak bawa timnya naik ke 5 besar Tempat yang seharusnya ditempatin sama City Dan bisa dilihat line-up mereka kuat banget Tapi keepernya Kabayero, bukan Johart Terus ada Manggala, company pastinya De Bruyne juga ada disana Toure, Sterling, dan Manu Garcia main muda mereka Fabian Delft juga ada disana Dan ini line-up Bonnemouth line-up kita Seperti biasa kita pake 4-2-3-1 formasinya Dengan Wilson up front di depan sendiri Arthur, Richie King, Sherman, O'Kane Dan juga 4 back sejajar kita Elfick dan juga Cook jadi 2 center back di pertandingan kali ini Dan dia kapten mereka, Vincent Company Pemain yang super kuat di posisinya Di posisi center back pastinya ada pemawan Wilson, jadi bisakah Wilson ngelewatin Palang pintu mereka Company dan juga Manggala Dan tadi tendangan dari Toure Percobaan tapi masih melebar Untung jadi menit keempat Sempatan buat City, sempatan pertama Dan sekarang kita bisa counter Bola dari Boruk tadi, Ko'Kane Langsung ke Minx yang overlap ke depan Kosong City Mereka masih belum bisa balik Dan Minx sekarang Sundulan Goal pertama Dan itu goal Minx ternyata Gak kena sundulannya Dan 1-0 buat kita Anjir, gue gak nyangka sumpah Crossing dari Minx bisa masuk gitu Oh, own goal ternyata Bola Crossing dari Minx berhasil Kena kepalanya Klischi yang ngubarah bola Dan Kabayero Gak nyangka bola bisa masuk Gawangnya sendiri Dan itu Own goal dari Gawang Klischi Jadi bukan goalnya Minx Sayang banget Padahal kalau misalnya itu goal Goalnya Minx bisa jadi goal yang bagus banget Lawan City di kanang mereka lagi Dan Wilfred Bonny sekarang Hasil di block sama Tommy Alvick Gila, kita bener-bener Kalau bisa tahan ini Kita dapat 3 poin dari kanang City Luar biasa banget Minx lagi-lagi Overlap ke depan Sekarang kasih ke King King ada 2 pemain di kotok penalti kita Kotok penalti mereka maksudnya Joshua King Kedalam dan Arthur Uff Nyaris banget sundolannya tadi Tapi masih Gue kira goal aja Tapi ternyata bola malah ada di belakang Jaring mereka Umpan tarik dari Joshua King Ke Harry Arthur Tapi sayang banget Ritchie Kita ada tadi nyerang Dari sisi kiri terus Matt Ritchie masih Ritchie tendangan langsung Uff Masih bersiliran Sama Kabayero Dan Kita dapetin bola lagi Sermon sekarang Balik belakang ke O'Kane Sermon berhasil dapet bola tadi Rebut dari Paul Zabaleta Masih Sermon Dan kita dapet Corner Dari clearance nya Zabaleta Arthur yang bakal ngambil corner Uff Sayang banget Sebenarnya masih berhasil Block tadi Dan Wilson Wuh Goal kedua kita Gila bener-bener Kita bisa unggul 2 goal Di atlet stadium Anjir Ini City Gak tau lagi kenapa sih Tapi itu goaler Gak tau lagi kenapa sih Bola bener-bener pas banget Kakinya Calum Wilson Dan Liat Back mereka semua Bengong Dan bahkan Kabayero juga gak tau apa-apa Tiba-tiba bola di kaki Wilson Dan Dia langsung tendangan langsung aja Dan Cetak goal kedua Bornemod pertandingan di atlet stadium Tanggul 0-2 Dari Manchester City Dan sekarang kita udah di Penghujung bawah pertama Lagi-lagi lewat sisi kiri Yang bener-bener dari tadi Bagus banget Kita serang mulu mereka Dari sisi itu Dan Itu dia Akhir dari block pertama Performa yang luar biasa bagus Dari Bornemod Di pertandingan Bawa pertama ini di atlet stadium Melawan City Gila bener-bener Calum Wilson Yang nyetak goal tadi Walaupun sebenarnya Beruntung Karena bola Deflected gak jelas Dan tiba-tiba bisa ada di kaki dia Dan dia tinggal 1-1 sama keeper Tapi Tetep aja itu Goal yang bisa Jadi penentu kemenangan kita Di pertandingan ini Pastinya Dan Pergantian main Gradle Pew Dan juga Stunis last Bakal gue masukin 60 kita sekarang Dan Garcia sekarang 1-1-1 Boruk Dan Sayang banget Gagak clean sheet Boruk Dan ini Ini bukan pertanda bagus Buat kita Karena City pasti Dengan sisa 30 menit Bisa banget Balikin keadaan Lewat Dimulai dari Goal yang satu ini Baik kita kosong banget Tadi dan Garcia Dapet Ruang Gede banget Buat Masuk ke Kotak penalti kita Dan tendangannya Bagus Di pojok Dan bahkan dia gak Ngelewatin garis Kotak penalti Tendangan dari luar Kotak penalti Dan Boruk Yang udah salah Positioning Karena emang gak ada Back di depannya Yang ngelindungin dia 1-2 Buat City Dan kita udah 90 Kita beneran harus Tahan Sundulan dari Akhirnya Nacho Tadi masih gagal Masih melebar Dan Serem banget Anjir Kita tinggal harus Bertahan beberapa menit Lagi Untuk dapetin 3 poin penting Dari kandang City At that stadium De Bruyne sekarang Terpasar Terus tackle Sama Arthur Semoga Yang akan itu merah Si Yes Cuma kartu kuning Untuk Arthur Untungnya Dan Untuk putusan yang bagus Karena Pastinya Kita harus bisa Ngulur waktu juga Biaya Tourer sekarang Berhasil dibuang Elphic Yes Ayo Tup sit Yes 3 poin penting Dari kandang City At that stadium Anjir Bener-bener Dan ini kemenangan Kedua kita di Premi Dulek musim ini Dan kemenangan Super-duper penting Dari pertandingan Yang Bisa dibilang Terberat Sejauh ini Karena bener-bener City lawannya Itu bukan lawan yang kuat Walaupun Bukan lawan yang Mudah maksud gue Lawan yang bener-bener Kuat banget Walaupun emang Lineup mereka Emang gak Lineup terkuat mereka Nama-nama kayak Aguero gitu-gitu Kepada gak main Dan gue gak ngerti Kenapa Johard juga Malah jadi Memain cadangan Dan Aguero yang Kalau Aguero Ada ternyata Anjir Tapi Kita berhasil menang Di kandang mereka 2-1 Itu luar biasa banget Dan kita Berhasil bertahan Dari menit 63 Setelah tadi Manu Garcia nyetak gol Dan Shot kita lebih banyak Dari mereka 7 Mereka cuman 5 Dan Aguero Yang dapet Man of the Match Dapet poin 7 Poin 3 Dari FIFA Dan Kita naik Positif 17 Pastinya Ranti gue lupa Main ini Sebenernya Tapi Gak apa Gue gak salah juga Mainin Wilson Karena dia nyetak gol Pastinya di pertandingan ini Dan kita lanjutin Training session lagi Sebelumnya Gue bakal pake Barang dari Katalog Manager Career Focus Training Jadi 5 training session berikutnya Kita bakal dapet Double XP Jadi Lebih cepet Growth pemain-mainnya Dan bisa diliat Langsung Wilson Naik ke 77 Jadi Invasinya berguna banget Menurut pemain-main muda kita Yang emang Promising player Dan bakal Makin cepet Growth-nya Dan pertandingan selanjutnya Lagi-lagi pertandingan berat Lawan Spurs Kita main Di kandang Pastinya Spurs adalah Tim papan atas Premier League Dan Zubar yang Kayaknya bakal Milih buat ninggalin Klub Di Bursa Toronto Nanti Karena dia emang Gak dapet jam terbang Lebih Dan dia emang Udah minta Dijual Dan bisa diliat Ini table Sementara Desperse ada di posisi kedua Arsenal di posisi pertama Chelsea di tiga Dan kita ada di 17 masih Dengan dua kemenangan Tiga draw Dan empat kali kalah Jadi pastinya Kita harus bisa Bawa unspeck di pertandingan Selanjutnya lagi Dan tadi Kemenangan yang menurut gue Bener-bener penting banget Dan bisa jadi plot twist Di season kita musim ini Ini juga berita aja Bisa diliat Klub-klub lain Sudah mulai Scout Pemain kita Zubar Karena pasti Jadi center back Yang lumayan bagus Dan Untuk episode kali ini Cuma bakal ada satu pertandingan Jangan lupa buat Nonton episode selanjutnya Dan episode sebelumnya Kalau misalnya lo belum nonton Dari episode pertama Pastinya Karena kita udah Nyampe ke episode 8 Disini Dan Itu aja dari gue Jangan lupa buat like Subscribe And I'll see you in the next one Bye